Saudara, sudah beberapa kali kita mendengar kata-kata transparansi dan keadilan dalam kasus Verdi Sambo menjadi pertaruhan citra ke polisian negeri ini. Akankah drama panjang dengan sejumlah senarionya bisa berakhir dengan adil di akhir cerita? Kalau ditanya siapa nama polisi yang lagi paling diingat publik? Yang sempat viral ya, Sambo. Yang lagi viral sih Sambo ya. Polisi yang paling ingat ya itu, Sambo. Sebenarnya harapannya besar banget sih mbak dari kasus ini, apalagi kasusnya udah panjang banget ya. Kita udah nunggu-nunggu banget sampai bener-bener rasanya kayak ini gimana sih hukum di Indonesia. Jadi harapannya harus bener-bener semoga ini dihukum seadil-adilnya karena menyangkut orang banyak juga. Ya, bukan tanpa alasan kasus Verdi Sambo begitu mengemuka sejak pertengahan tahun lalu. Dari jabatan Kadif Propan Polri, polisinya polisi. Kini berada di pusaran pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Yosua. Meninggal dunia 8 Juli 2022, sudah tujuh bulan. Namun keadilan atas kematian tragisnya belum juga dirasa sepandan, tuntas didapat pihak Brigadir Yosua. Skenario awal kematian ini terjadi akibat baku tembak antar dua ajudan Verdi Sambo di rumah dinasnya. Antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer. Sehari setelahnya muncul keterangan tambahan bahwa penembakan itu akibat adanya pembelaan atas tindak pelecehan seksual yang melibatkan istri Verdi Sambo. Seiring dengan rangkaian penyelidikan, berubah lagi motif dibalik pembunuhan Yosua. Pihak Barada Eliezer menyebut, tidak ada baku tembak di hari H pembunuhan. Yang terjadi adalah dirinya diperintahkan Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Lalu apa yang menjadi motif penembakan ini? Satu pihak menyebut pelecehan, namun belakangan disebut malah perselingkuhan. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri, Verdi Sambo ditutup penjara seumur hidup. Karena dinilai jaksa secara sah dan meyakinkan, menjadi otak pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua. Selain Verdi Sambo, ada empat orang lain yang menjadi terdakwa. Istri Sambo, Putri Chandrawati, sopir pribadi Kuat Ma'ruf, dan dua ajudan lain Sambo, Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer, pelaku penembakan Brigadir Yosua atas perintah Sambo. Tak berhenti pada pembunuhannya, kasus ini juga menyeret enam polisi sebagai terdakwa obstruction of justice. Perintangan penyelidikan dalam kematian Brigadir Yosua. Kini publik menanti, akankah sidang putusan Verdi Sambo benar-benar bisa menjadi titik balik dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegak hukum? Tim Liputan Nama CTV melaporkan. Ya, masih berlangsung dalam pengadilan negeri Jakarta Selatan pembacaan fonis terhadap Verdi Sambo, salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Saat ini ada saksikan di luar sidang, di luar ruang sidang, yaitu di halaman pengadilan negeri Jakarta Selatan, disediakan monitor dan juga tenda untuk memberikan kesempatan kepada warga yang ingin mengikuti jalannya persidangan. Sidang digelar setiap terbuka, namun pengadilan negeri Jakarta Selatan mengatur kapasitas di dalam ruang sidang dengan pembatasan maksimal 50 orang pengunjung saja. Bahwa ia tidak akan mau satu mobil dengan almarhum korban Nofriansah. Padahal diketahunya korban Nofriansah Yosua Ota Barat adalah diperbantukan oleh terdakwa untuk membantu tugas sehari-hari Putri Candrawati. Dan pada saat berangkat tanggal 2 Juli 2022, dari Jakarta menuju makgelang korban Nofriansah bersama saksi Richard bertindak sebagai driver dan pengawal Putri Candrawati. Keberangkatan saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ke Jakarta adalah dikehendaki oleh terdakwa dan Putri Candrawati. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliaser, saksi Susi, saksi Daden Miftahul Hak di persidangan bahwa saksi Riki Rizal, Ma'ruf, dan saksi Kuat Ma'ruf adalah sehari-hari bertugas di magelang untuk menjaga kedua anak terdakwa. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo dan mereka berangkat ke Jakarta diperintahkan oleh Putri Candrawati. Bahwa keberadaan saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Ota Barat dalam satu mobil Lexus RX merupakan rangkaian dari perbuatan permulaan dalam rangka menyingkirkan korban almarhum Nofriansah agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu-ibu sebagaimana disampaikan saksi Kuat Ma'ruf pada Putri Candrawati. Menimbang bawah Terdakwa dengan memakai sarung tangan hitam selanjutnya melakukan penembakan ke arah korban Nofriansah Yosua Ota Barat. Setelah itu terdakwa menembak ke arah tembok di atas tangga dan menembak ke arah atas TV. Kemudian terdakwa menggangkan senjata api Nofriansah Yosua Ota Barat tersebut. Sementara menurut saksi Riki Rizal tidak melihat terdakwa memakai sarung tangan dan juga tidak melihat terdakwa menembak korban karena posisinya jauh. Tetapi pada saat menembak ke tembok dan lainnya saksi melihat itu tentang penembakan tersebut hal yang sama diterangkan oleh saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bawah Menyangkut hal di atas menurut Majelis Hakim pembuktian dalam perkara ini seakan-akan hanya disandarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudi yang lumiu semata. Dan tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut. Sehingga berpandangan pembuktian itu hanya didasarkan pada alat bukti kuantitatif bukan alat bukti kualitatif. Menimbang bawah terlebih lagi banyak terjadi sekarang pemaknaan kesesuaian alat bukti seringkali hanya dikaitkan pada hal-hal yang bersifat antifaktum. Dengan menafikan apakah posfaktunya masih berjalan sesuai dengan alur pembuktian yang ingin dicapai atau tidak. Sehingga mengakibatkan pembuktian itu menjadi tidak berimbang. Menimbang bawah tidak terkecuali berkaitan dengan pembuktian dalam perkara aku di mana seharusnya dalam membuktikan apakah benar terdakwa ikut menembak korban Nofriyansa Yosua Utabarat atau tidak. Apakah terdakwa pada saat itu memangkeh atau menggunakan sarung tangan dan membawa senjata api jenis HS milik korban atau tidak. Hanya didasarkan pada pembuktian sebelum penembakan tersebut terjadi akan tetapi tidak memperhatikan kejadian setelah penembakan itu terjadi. Menimbang bawah mengenai terdakwa membawa dan melakukan penembakan ke dinding atau tembok menggunakan senjata api jenis HS milik korban Yosua Utabarat. Kami akan kembali usaha jeda dan memantau kembali sidang Fonisfer di Sambu. Tetap bersama kami.